Intro Om Swastiastu Baik pemirsa Nusantara bergetar Terkait dengan sosok desa Amadi Darmawati Yang berhasil mencuri perhatian publik Dengan tausiah yang dikumandangkan olehnya Pada suatu tempat di Jakarta Dimana desa Amadi Darmawati Dengan berbagai setempatnya di tengah raih Melakukan penodaan terhadap agama Hindu Di seluruh Nusantara Lalu seperti apa pandangan dari sosok Suwingi Ide pandita empu jaya acari nanda Terkait keberadaan atau eksistensi Dari desa Amadi Darmawati itu Simak kewancara eksklusif saya Bersama beliau Om Swastiastu Om Swastiastu Enak Saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan Semoga kemenangan Dharma Senang biasa kita kumandangkan Di dalam menegakkan Dharma Menegakkan kesejahteraan dan menegakkan Keamanan dan kedamaian Berhubung Miki Setempat sangat diperlukan sekali Terkait dengan keberadaan Ataupun eksistensi Gaung desa Amadi Darmawati Yang cukup memprihatinkan Banyak menuai hujatan Kritik Seperti itu di kalangan masyarakat Dari ranah matawas kita Ide pandita sendiri Bagaimana keberadaan Tentang mualaf desa Amadi Darmawati ini Apakah bisa dikategorikan Orang dengan memiliki Psikis yang mungkin ada suatu tekanan Atau seperti itu Dengan kondisi ceramah Atau tausiahnya yang dikumandangkan Di media masa itu Oke Terima kasih Jero Sebelum saya memberikan tanggapan Saya tidak pantas Memberikan justice Kepada desa Yang tahu desa itulah dirinya sendiri Namun yang jelas Sebenarnya kita bisa melihat Sesuatu Konsekuensi logis Satu dampak Ada yang positif Ada yang negatif Kan demikian Tentu harapan kita Hal-hal yang bersifat positif Yang banyak kita inginkan Hal-hal yang bersifat negatif itu Artinya Bahwa dalam pandangan Filosofi kita Kita menginginkan Sebuah nilai Kita bicara Nilai Bagaimana manusia Harus mampu Mengangkat Harkat Martabat dirinya Maka itu Kehadiran agama Kan sesungguhnya Memuliakan Manusia itu sendiri ya Umatnya Dimanapun Nah Ketika dia memuliakan Kan bukan berarti Dia harus bersifat eksklusif Kemudian Merendahkan Mahluk Di luar dirinya Saudara-saudara Di luar keimanannya Kalau itu bahasanya Kan ini yang penting Namun demikian Mungkin ada Hal yang bersifat positif Yang harus kita Ambil ikmah Yang selama ini Bali Kemudian Hindu Secara umum Bali secara khusus Yang mayoritas penduduknya Baragama Hindu Mungkin saja Bisa dikatakan Terlena ya Karena pujian Dari tahun 1920 Bali itu Memang diagung-agungkan Sebagai pulau surga Malah kemarin Justru disebut Sebagai pulau setan Untuk pertama kali Ya Padahal selama ini Kita sudah selalu Sebagai pulau surga Pulau Island of Thousand Temple Last of Paradise Gitu ya Jadi Kemudian menjadi Sangat kaget ya Bahkan mungkin Sok orang Bali Yang selama ini Ayah pukulan telak Orang Bali Tapi banyak Barangkali Perlu kita Melakukan renungan Biasanya Sesuatu penyakit Itu pasti ada Hikmahnya Baik Dari Matawas kita Ida Apa yang bisa Ida lihat Tentu membangun Imunitas kita Kepemertahanan Daripada Hindu Di Bali Ketika kita Beragama Sudahkah kita Beragama Itu disertai Dengan Misalnya Kalau ikhah beragama Itu mesti tahu Tentang agama Agama Maka sebaiknya Dan sebaik Dan sewajibnya Artinya Bahwa orang Yang beragama Itu harus tahu Tentang agama Apakah keberadaan Desa Made Darmawati Ini Suatu hal Yang membangkitkan Dengan Caranya Memberikan Tausiahnya Kepada masyarakat Seperti itu Yang dipublis Ke media masa Mengingat Beberapa tahun terakhir Sering terdengar Adanya Pelecehan Pelecehan Seperti itu Sebenarnya Contoh kita Lihat Seperti Amun Orman FPI Kemudian Habib Prisik Dan lain sebagainya Mungkin Ibu desa Ini adalah Yang terakhir Tetapi Gaungnya Bahkan Tidak Kena Di masyarakat Tidak Sampai Di masyarakat Apakah Ini Suatu Petanda Kebangkitan Hindu Tentang Suatu Hal Yang dipercaya Oleh masyarakat Tentang 500 tahun Kebangkitan Hindu Nusantara Iya Jadi begini Ketika Desa ini Coba Memanti Semua orang Bangkit Dan sadar Yang selama ini Pulau indah Dan sebagainya Jadi saya melihat Hal yang bersifat positif Di satu sisi Walaupun negatifnya Banyak Tidak pantas Seorang yang sudah Pindah agama Kemudian Menjustice Dimanapun Tidak pindah agama Pun konversi Kita tidak layak Untuk menghakimi Umat lain Yang tidak seiman Tidak berkeyakinan Sama dengan diri kita Itu pasti Ga boleh Karena agama hadir Untuk memuliakan Jangankan Sesama manusia Binatang pun Terutama di Hindu Sarwa Prani Tangkarah Nah Ketika hal ini Ini mengagetkan kita Membangunkan kita Bahkan menggoyang Ya Bali ini Kemudian Hindu Nusantara kita Terhadap Semacam Satu kritikan Mungkin dianggap Sebagai sebuah Ya Pelecehan Kemudian penghinaan Dan sebagainya Tapi disini ada Kita diajak kembali Kepada aspek Barusan juga kita Melakukan Catur beratuh penyepian Mulat sarire Self Understanding Artinya untuk Memahami Sejauh mana Kita memiliki Modal Pemertahanan kita Tentang Hindu Maka saya katakan Justru Buda Sakmadi Telah memanti Memancing Kembali Pemertahanan Seperti saya katakan tadi Religiositas Orang Hindu Dan kemudian Juga orang lain Juga ingin tahu Hindu itu Kayak apa Karena apa yang disuguhkan Mohon maaf Ini saya sudah Sampaikan di media Yang lain Kan buk desa Itu kan Menganggap Ngeri Sebuah pengabenan Ketika dia Masih berusia Lima tahun Padahal Mestinya Usia lima tahun Sudah dia bergelar Doktor Masih dia seperti Orang yang berusia Lima tahun Berarti kan Tidak mengalami Progres Karena kita ketahui Bersama Apa yang nampak Kepermukaan Sesungguhnya Agama Hindu itu Sebagai dunia Fenomena Dunia nomenanya Banyak yang belum Diketahui Ya kan Banyak yang belum Diketahui Terutama tentang Teologi kita Sehingga Ini harus dipelajari Secara gradual Ya kan Antara apa Adanya Dan ada apanya Itu sangat Berbeda Karena ketika Kita berjari Apa adanya Dia sudah mulai Menjustice Membakar Begitu Begitu Berarti Pengamatannya Baru berhenti Di tingkat Indriyawi Ya enggak Beragama itu Tidak hanya Di Indriyawi Ya enggak Harus sampai Kepada wilayah Spiritual Walaupun Sesungguhnya Spiritual itu Sulit kita Jelaskan Karena saya Katakan Bahwa Spiritual itu Agama tanpa Bingkai Mengapa Karena Spiritual itu Ya Dia bersifat Universal Saya katakan Kemarin Bahwa sesungguhnya Hindu itu Saya ulang kembali Saya memberikan Penegasan Bahwa kata Hindu ini Sangat bagus Sekali Entah siapa Memberikan Agama kita Istilah agama Hindu Padahal kita kan Sanatana Dharma Dalam Tekst Saya katakan Pertama Ketika kita Berbicara Hindu Saya sebutkan H lagi Saya ulang H Humanity Kemanusiaan Iya kan Ketika kita Bicara kemanusiaan Kita memang Agama hadir Untuk memanusiakan Manusia Sekaligus Memanusiakan Mahluk yang lain Ya Termasuk kemarin Kritiknya Dengan pohon Yang diberikan Kain yang berwarna Poleng Misalnya Ini kan upaya Untuk memanusiakan Tumbuhan Iya Adwesta Sarwa Butana Metri Karuna Cewa Jadi dia melihat Penampakan Lahiriah Kalau penampakan Lahiriah ini Berarti penampakan Indriyawi Yang bisa diamati Berarti secara Kasat mata saja Iya Karena agama itu Lebih besar Aspek Nomenanya Apa yang tidak Tampak Tapi yang tampak Ini menjustice Semua Maka dengan demikian Saya katakan Disinilah Humanity Kemudian Individuality Ketika kita Bicara Individuality Personality itu Sama dengan Individual kan Personal ya Dihargai sekali ya Apa itu Hakikat Individuality kita Dimana pada Tumbuhan ada Atman Pada manusia Ada Atman Pada binatang Ada Atman Jadi dengan demikian Tuhan meresapi Ini yang tidak pernah Dipahami Walaupun sesungguhnya Bahwa kelahiran manusia Paling utama Tetapi Keutamaan manusia Tidak bisa menjadi utama Kalau tidak ditopang Oleh alam Jadi hubungan kita Apa disebut dengan Hubungan dengan Pelemahan Ya kan gitu Jara agama itu Tidak hanya bicara Masalah vertikal Ke atas Juga horizontal Ini penting Kemudian ke bawah Segala pertanyaan Dari netizen Yang akhirnya Harus saya sampaikan Kepada ide pandita Terkait dengan Dikatakannya Bu Desa ini Gagal move on Ide pandita Apakah benar Bu Desa ini Gagal move on Mengingat dari Banyak wacana Atau setemannya Beliau itu Sebenarnya masih Melekat Daripada kehiduan Beliau Terkait dengan Sunggi Kemudian numitis Kata-kata yang Masih dipergunakan Beliau ketika Mempresentasikan Daripada Konversi Hindu Ke Islamnya Beliau itu Bagaimana menurut Pandangan Ide pandita Terkait dengan Wacana gagal Move on Dari netizen Boleh benar juga Kenapa demikian Ketika Dia melakoni Kehinduan Saya tidak tahu Pasti Kapan dia Menjadi Mu'alaf Sebelum itu Berarti Memori-memori Baik kehidupan Masa lampaunya Kalau kita bicara Tentang numitis Reinkarnasi Masih melekat Pada dirinya Sehingga Dengan masih Melekat Dia masih Belum Total 100% Betul Karena Memori itu Masih melekat Tapi dia sendiri Melawan Memorinya Berat Sebenarnya dia juga Bermasalah Dengan dirinya Dia masih Bermasalah Dengan dirinya Tapi dia Coba Dengan melakukan Pelipur Lara Dengan ini Dengan ini Karena sebenarnya Mungkin bayang itu Muncul terus Sekarang bagaimana Dia melawan Itu dia Justice Justice Kemudian dia Harus Keluarkan Sepertinya Begitu Bagaimana Mengatasi Manusia-manusia Yang gagal Move on Atau orang-orang Yang gagal Move on Dalam kehidupan Beragamanya Saya sebenarnya Kan begini Sebenarnya Terapi Psikologis Itu penting Nah itu dia Iya kan Jadi Terapi Psikologis Ini penting Bagaimana Caranya Kan itu dia Dia harus Membuka Wawasan Ke wilayah Universal Dengan Mengenolkan Dulu Jangan dia Melihat Dari hitam Dan putih Agama itu Mohon maaf Kita tidak Melihat Agama Aspek hukum Sama dengan Di muslim Saya katakan Di muslim Mohon maaf Saya juga Tidak menjustice Kebetulan Sempat Mengampu Mata kuliah Dulu namanya Ilmu perbandingan Agama Sekarang menjadi Studi-studi Agama Jadi tingkat Yang paling Di level Ini adalah Syariat Kemudian Tarikat Akikat Mahrifat Iya kan Kalau dia Berada di Pusisi syariat Pesitam Dan putih Kalau bukan Ini Ini yang salah Jangankan Kita Saudara-saudara Muslim Ketika bicara Mitonin Tujuh bulanan Itu Iya kan Kemudian Melakukan Yasinan Oh disini Masih bermasalah Maka dengan Demikian Dia masih Berditataran Syariat Kalau kita Ingin Membebaskan Diri kita Di Hindu pun Nanti sarana Itu juga Tidak akan Kita butuhkan Kalau kita Sudah berada Di aspek Mistikisme Ajaran Ajaran kita Apa yang disebut Yoga 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 Itu kan Without Matter Without Mind Jadi Di muslim Juga Seperti itu Syariat Kemudian Tarikat Yang melakukan Satu disiplin Disiplin tertentu Di kita Sadhana Kemudian Hakikat Aspektatul Baru Mahrifat Sudah yoga Maka Mampu Membawa Kedirinya Ke wilayah Mahrifat Atau mungkin Karena bagaimanapun Di Hindu juga Banyak Paham ya Cara sudut Pandang Tentang Tuhan Di muslim Juga seperti itu Kaum Mustadzilat Kemudian Ahmadiyah Kemudian Muhammadiyah Nah Datul ulama Ini tentu Memiliki Cara pandang Kebetulan Saya sendiri Cara Kepilsafatan Muslim Seorang Dosen Kemarin Waktu ngamal S3 Ada yang namanya Filsafat Mula Sadra Apa itu Itu filsafat Tentang Ferinial Tentang Sunya Filsafat Ferinial Itu bagaimana Melihat agama Dalam aspek Esoterik Ketika kita Bicara tentang Esoterik Sudah tidak ada Perdebatan Antara Hindu Dan Islam Iya kan Tapi kalau kita Bawa ke syariat Ini ya Di yang Tataran yang Akan terjadi Kasus seperti itu Maka itu Move on nya ini Mesti harus dia Masuk ke tataran Yang lebih tinggi Sehingga Ketika ke tataran Lebih tinggi Tidak lagi di indriawi Tapi di lewat Intlek Kemudian masuk ke budi Kan ngomongannya Akal-akalan budi Padahal menurut akal-akal Ini mana Dalam agama Hindu Budi itu konsep pencerahan Kalau akal ini Boleh saja Di akal-akal ini Tetapi Ada gak budi pencerahan Budi inilah Melahirkan Wise Jadi Artinya Kalau Hindu Akal-akal Ternyata umatnya Bisa lebih wise Berarti dia sukses Dalam beragama Tapi kalau mengatakan Agama Hindu Akal-akalan hanya budi Bermain Cuma tidak wise Ya sama saja Maka budi ini menjadi Sebuah pencerahan Enlightenment ini Pencerahan ini yang penting Berarti dalam tataran Agama itu sendiri Antara Hindu dengan Islam Substansinya hampir sama Ya ide ya Kalau seumpama substansinya sama Kenapa dalam beragama Masih saja ada Polomik-polomik yang terjadi Di masyarakat Tidak hanya Dari castingnya Ibu Desa Made Darmawati ini Bahkan Hampir juga Terjadi di beberapa Ranah lain Mengapa Ketika substansi agama itu Sesungguhnya mengajarkan Untuk manusia Menjadi lebih baik Mengapa hal itu Sering kali diperdebatkan Ide Karena dia hanya melihat Aspek Eksoterik Kemudian untuk Melepaskan diri Dari eksoterik itu Agar tidak selalu mengamati Dari satu aspek saja Seperti apa Ya melakukan proses gradasi Graduate Dia harus naik Meningkatkan diri Maka itu agama itu Tidak hanya berhenti Di satu titik Konsep kita Di Hindu ya Saya melihat Ada bakti Ada karma Kan itu dia Dicerahi oleh janyana Dan masuk ke Raja Yoga Kan ini yang tidak sampai Kita hanya Dibakti saja Ketika bicara bakti Dan karma Tentu ini aspek eksoterik Ya yang melahirkan Agama-agama Dalam Penampakan Fenomena Dunia nyata Yang tidak Nyatanya Kenapa tidak dibahas Justru ini memang Harus menjadi bahasan Baik Kemudian dari Itu secara Duvidunya Mungkin kita harus Bisa melakukan Suatu penilaian sendiri Untuk bisa masuk Ke ranah spiritual Agar tidak terjadinya Bentrokan agama-agama Tapi ketika Kita masuk ke ranah eksternal Keluar Seperti apa Harus kita berlaku Agar konflik-konflik agama Ataupun penistaan agama Penodaan agama-agama itu Tidak lagi terjadi Tidak hanya di Hindu Mungkin di agama-agama yang lain juga Maka begini Saya katakan Apa yang keluar Anggaplah sebuah fisikal Karena hanya fisikal Yang bisa dilihat Betul tidak? Betul Kemudian di balik fisikal Without matter Begitu ada yang namanya Fisikis 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 itu kan ada Tiga dunia mental kita Saya sebutkan Budi mana Ahamkara Budi mana Ahamkara Mungkin Budi dijelaskan dulu Budi itu Ya adalah Suara hati nurani Suara hati nurani Dimana suara Tuhan Ada disitu Suara atman Yang paling murni Ini namanya Konsep pencerahan Kemudian mana Adalah motivasi Ketua Budi dan Ahamkara Ego ini Ketika dibawa ke dunia Ego Maka mulai Justifikasi Ini bukan aku Ketika bukan aku Berarti salah Padahal aku ini Aku ego Bukan aku Budi yang universal Baik Nah ini Ini dasarnya Maka dengan demikian Makanya beragama itu Ada olah Raga Ada olah Rasa Ada olah Budi Tingkatan mana Yang harus bisa dicapai Maka saya katakan Gradasi ya Berproses ya Jangan dihentikan Di olah raga Di olah fisik aja Hentikan ke olah rasa Rasa ini Nyaman Tidak nyaman Tapi bukan rasa Dalam aspek Indriyawi Pengecap Terima Kependengaran Penciuman Tapi disini Olah rasa Betul-betul Batin bermain Batin Kemudian batin disini Mulai kita pertimbangkan Ibaratkan kita Misalnya Mohon maaf deh Ketika indriya kita Indriya ini kan Alat daripada pikiran Untuk menikmati dunia luar Indriya ini akan Melaporkan pada pikiran Kan diolah dia Disitu ada Pertimbangan budi Budi yang memberikan pertimbang Tapi kalau ego Monopoli Iya kan Maka disinilah budi Ini menjadi sangat penting Saya sangat setuju Bahwa agama Hindu Itu akal budi Tapi bukan akal-akalan Karena budi itu memang Maka orang-orang Yang memperoleh pencerahan Memang buddha jadinya Budi Di Diyoyona Percodayat Kata di itu sendiri Diksa Kata di Itu adinya pencerahan Maka kata adi Maka orang beragama Seperti itu Justru kalau Budi dan akal ini Kita abaikan Kita menjadi emosi Maka saya sering bilang Wilayah agama Ya kebetulan saya sempat Hampir matakulah Semua seampu ya Pernah gitu loh Mungkin kalau teman Tidak mau Saya ada terima Ada namanya Psikologi agama Seperti apa itu Psikologi itu Bahwa sesungguhnya Agama itu kan Gejala fisikis sebenarnya Gejala fisikis Gejala fisikis Jadi ada tiga hal Ada yang disebut dengan Emosi Ada yang disebut dengan Kognisi Ada yang disebut dengan Intuisi Ketika kita bicara Emosi Berarti semua Menjadi selera kita Selera kita saja Ya enggak Kalau ada agama di luar kita Tidak menjadi selera kita Kita marah Kita justice Bisa ada emosi Ini kan sangat Terat sekali Emosi ini Tentang apa Ruang Waktu Dimana agama itu Dilahirkan Kita di India Dengan keindahan Kita di Nusantara Dengan Darah yang subur Dan trofis Kan seperti itu Beda sekali dengan Kondisi Emosi Seseorang Yang berada Mungkin di daerah Timur Tengah Yang berada Di benua Eropa Ini sangat berpengaruh Sangat Mempengaruhi Ya Sangat berpengaruh Nah kemudian Kognisi Disidilah penggunaan akal Ya Maka ada Pepatah dari Gandhi Walaupun seribu weda Mengatakan api itu Dingin Jangan dipercaya Berarti gunakan akal Jangan ditelan mentah-mentah Jangan ditelan mentah-mentah Makanya walaupun seribu Kitab suci Seribu weda Mengatakan api itu dingin Jangan dipercaya Biasanya di level ini Orang-orang sudah mulai Makanya Kalau saya katakan Kalau agama Selalu hanya mengenalkan Tekstual Ini bahaya loh Jadi radikal Padahal tek itu Disusun Berdasarkan ruang Dan waktu Jangka waktu Tentu Makanya perlu Tapsir Mungkin di saudara muslim Ada adisnya Kemudian menjadi sunnah Di kita ada semertinya Makanya semertinya Terus mengalir Tidak otomatis Tetapi Upayakan Nilai-nilai universal Tetap ada pada Tek itu sendiri Berarti di semerti itu Terus terjadi Terus terjadi Ya Ya Terus tak sampai Eh taks ya Makanya dibilang Gandhi saya sangat sejauh Agama Hindu Harus tetap tampil Remaja Supaya enak Untuk dinikmati Oleh umatnya Pada masa saat sekarang ini Apakah dari Instansi terkait Sudah melakukan Peremajaan Atau semerti sendiri Terhadap Hindu Yang kita miliki Di Bali Di Bali Sebenarnya sepenikmati Dulu sebelum ada Ya tahun-tahun Sebelan puluhan Begitu sudah ada Yang disebut dengan Paruman Sulingih Yang melahirkan Seminar Kesatuan Tapsir Ya Tapsir Tapi Tapsir ini Tidak menjadi Keabsolutan loh Kalau memang tidak Up to date lagi Dengan jaman Kemudian Sekarang Pari Sada Melakukan itu Dengan keputusan-keputusannya Apakah bisa mau Bisa maunya Misalnya tentang Sadako Tentang catur warna Ini kan kembali Dibisamakan oleh Pari Sada Jadi ini Tapsirnya Itu dia Kemudian intuisi Nah intuisi Ini adalah ruang Tanpa bingkai Tapi orang sering Mengajukan Ini intuisi Ini masalah Spiritual Kan ada di intuisi Tapi Tapi spiritualnya Seperti apa Misalnya Kalau spiritualnya Begitu kita coba Padupadankan Cari rujukannya Ketek-tek Kita ternyata Bertentangan jauh Berarti spiritual Ini abal-abal Sekarang ini kan Sulit membedakan Mana orang spiritual Ya Mana orang yang Sesungguhnya Bukan religius literasi Religius kresi Baik Yang benar-benar Tertarik dalam Ranah ini Ide Ketika orang-orang Sulit dibedakan Antara Spiritual Dengan religius ini Tapi religius kresi Berarti apa Ide menafsirkan Tentang Dua hal ini Yang ada Terkait dengan Kondisi masyarakat Saat sekarang ini Makanya kembalikan tadi Berkahilah Cinta Kasihmu Agar Bahagia Hidupku Santi 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 selamat menikmati